Intro Jangan terlalu lama, ternyata ada batasan waktu menyimpan daging di dalam kulkas. Kebanyakan orang dengan santai menyimpan daging yang mereka beli di dalam kulkas dalam waktu yang lama karena berpikir jika daging tersebut akan tetap berada dalam kondisi layak untuk dikonsumsi. Sayangnya, pakar kesehatan menyebutkan bahwa sebenarnya ada batasan waktu untuk menyimpan daging di dalam kulkas karena jika daging ini terlalu disimpan, bisa jadi kondisinya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jika kita cermati, daging yang ada di toko-toko memiliki dua jenis, yakni jil dan frozen. Untuk jil mit, daging ini awalnya adalah daging segar yang dibekukan pada suhu sekitar negatif 2 hingga 2 derajat celcius. Sementara itu, untuk frozen mit, daging ini adalah daging segar yang dibekukan namun hanya di bawah suhu 15 derajat celcius. Daging-daging ini bisa diproses menjadi berbagai macam produk yang ternyata memiliki ketahanan yang berbeda-beda saat disimpan di dalam kulkas. Untuk sosis homemade yang dibuat tanpa bahan pengawet, daging cincang, daging irisan dadu, stick irisan tipis, hingga daging irisan tumis, ternyata bisa disimpan selama 2 hari di dalam kulkas. Sementara itu, untuk daging panggang atau rose atau stick, daging ini bisa bertahan selama 2 atau 3 hari di dalam kulkas. Daging kornet segar yang bukan kalengan juga bisa bertahan dalam seminggu, dan daging di dalam kemasan kedap udara yang masih tertutup rapat bisa disimpan hingga 4 atau 6 minggu. Tak hanya memperhatikan lamanya waktu menyimpan daging di dalam kulkas, ada baiknya kita memastikan untuk menyimpannya dengan rapat sehingga tidak ada cairan yang keluar dari kemasan. Selain itu, sebelum membeli, pastikan untuk mengecek tanggal kadar luarsanya agar mendapatkan daging dengan kualitas yang masih baik. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!